Intro Merantau lah Orang pandai dan beradab Tak akan diam di kampung halaman Tinggalkanlah negerimu Dan merantaulah ke negeri orang Pergilah Maka akan kau dapatkan pengganti dari kerabat dan teman Berlelah-lelah lah Manisnya hidup Akan terasa setelah lelah berjuang Aku melihat air yang diam Menjadi rusak karena diam tertahan Jika mengalir menjadi jernih Jika tidak dia akan keruh menggenang Singa tak akan pernah memangsa Jika tak tinggalkan sara Anak panah jika tidak tinggalkan busur Tak akan kena sasara Jika saja matahari di orbitnya tak bergerak dan terus diam Tentu manusia bosan padanya Dan enggan memandang Rembulan pun jika terus menerus purnama sepanjang zaman Orang-orang tak akan menunggu saat munculnya datang Biji emas sebagai tanah biasa Sebelum digali dari tambang Setelah diolah dan ditambang Manusia ramai memperebutkan Kayu gaharu tak ubahnya kayu biasa di dalam hutan Jika dibawa ke kota Berubah mahal Jadi incaran hartawan Ilmu yang paling mulia Semua ilmu selain Al-Quran Hanya hal yang menjimpukan Kecuali ilmu hadith dan fikih agama Ilmu yang benar Adalah yang terdapat kata Hadithana Selain itu Hanyalah tipu daya syaitan Cara memperoleh ilmu Saudaraku Engkau tidak akan memperoleh ilmu Kecuali dengan enam perkara Aku akan menyebutkan perinciannya Dengan jelas Cerdas Cita-cita Kerja keras Dana Berguru Dan waktu yang lama Si bodoh Si bodoh dan si alim Kedudukan orang bodoh dalam pandangan yang alim Sama seperti kedudukan orang alim di mata orang bodoh Si bodoh Si bodoh enggan mendekati si alim Yang alim lebih enggal mendekati si bodoh Bila keburukan mendominasi kehidupan si bodoh Dia akan lebih parah dalam menyelisihi si alim Belajar sebelum menjadi pemimpin Belajarlah agama Sebelum engkau diangkat menjadi pemimpin Dan bila engkau telah diangkat menjadi pemimpin Maka engkau tidak sempat belajar Seseorang tergantung ilmu dan takwanya Tabahlah Atas pedihnya kekerasan pengajar Karena kekokohan ilmu itu berada dalam kesulitan Barang siapa tidak mencicipi pahitnya belajar Dia akan menelan kehinaan bodoh selama hidup Barang siapa waktu mudanya tidak sempat belajar Maka bacakan takbir empat kali Karena kematiannya Demi Allah Hidup seorang pemuda itu Tergantung ilmu dan takwa Bila keduanya tidak ada Keberadaannya tidak dianggap Kelezatan ilmu Begadangku untuk menelaah ilmu Terasa lebih nikmat daripada bertemu penyanyi Dan keharuman leher mereka Sungguh Goresan pena aku di atas kertas Lebih nikmat daripada bercinta bersama para pecinta Tabuhan rebana para gadis Masih kalah nikmat Dengan kenikmatan aku memukul bukuku Untuk membersihkan debunya Kegundahanku untuk memecahkan masalah dalam belajar Jauh lebih nikmat Jauh lebih nikmat Daripada para pemabuk homar Ilmuku selalu bersamaku Ilmuku senantiasa bersamaku Dimanapun aku berada Selalu memberi manfaat Hatiku adalah tempatnya Bukan dalam lemariku Bila aku berada di rumah Pasti ilmuku disana bersamaku Ketika aku berada di pasar Dia pun ada di pasar Rela pada ketentuan Allah Biarkanlah hari-hari berbuat semaunya Berlapang dadalah jika takdir menimpa Jangan berkeluh kesah atas musibah di malam hari Tiada musibah yang kekal di muka bumi Jadilah laki-laki tegar Dalam menghadapi tragedi Berlakulah pemaaf Selalu menepati janji Jika banyak aibmu di mata manusia Sedang engkau berharap menutupinya Bersembunyilah engkau di balik derma Dengan derma Aibmu tertutup semua Jangan pernah terlihat lemah di depan musuhmu Sungguh Malah petaka jika musuh menertawai-mu Jangan berharap dari orang kikir kemurahan Di neraka Jika engkau berhati puas dan mudah menerima Sungguh Antara engkau dan raja dunia Tidak ada berbeda Barang siapa kematian datang menjemputnya Langit dan bumi Tak akan mampu melindunginya Bumi Allah Bumi Allah begitu lapang Selamat menemputnya Tidak ada berbeda 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 Dan berbeda Dan membinjakan manusia-manusia yang terkena tipunya Tidak ada berbeda Tidak ada berbeda Hendaklah engkau tinggangkan pelukan mestramu Kepada duniamu itu Karena kelak Engkau akan berperlukan Dengan bidadari di surga Apabila engkau harap menjadi penghuni surga abadi maka hindarilah jalan menuju api neraka rendah hati bagaimana mungkin kita dapat sampai ke sana sementara di sekitarnya terdapat gunung-gunung dan tebing-tebing padahal aku tak beralas kaki dan tak berkendaraan tanganku pun kosong dan jalan ke sana amat mengerikan tentang cinta engkau durhaka kepada Allah dan sekaligus meneruh cinta kepadanya ini adalah suatu kemustahilan apabila benar engkau mencintainya pastilah engkau taati semua perintahnya sesungguhnya orang meneruh cinta tentulah bersedia mentaati perintah orang yang dicintainya dia telah kirimkan nikmatnya kepadamu setiap saat dan tak ada rasa syukur yang kau panjatkan kepadanya oh na'ah aku melihat bahwa kepuasan itu pangkal kekayaan lalu kau pegang erat-erat ujungnya aku ingin menjadi orang kaya tanpa harta dan memerintah bak seorang raja terima kasih telah menonton!